Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Aku bakalan share lagi Ide bisnis yang pastinya kekinian banget Hits abis dan ini menarik teman-teman Modalnya receh banget Omsetnya bisa besar sekali Tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip Dan pastikan teman-teman semuanya sudah subscribe Yuk kita buat sama-sama Oke teman-teman Pertama yang harus kita siapkan adalah 1 kg singkong Nah ini singkongnya sudah aku kupas Sudah aku potong-potong juga sebesar ini Kemudian dicuci bersih Lanjut ini kita akan didihkan Atau kita rebus di air yang mendidih Sampai singkongnya empuk Nah disini Aku rebusnya menggunakan multifunction Pan cookware dari Idealife Ini bisa untuk kukus, menggoreng, merebus Pokoknya mantep banget lah ya Nah ini udah oke Udah empuk Ini kita tinggal matikan Kompornya aja Nah selanjutnya disini Siapkan es batu Kemudian kasih air Dan juga disini Aku kasih dia seasoning 1 sendok makan bawang putih bubuk 1 sendok makan kaldu ayam Kemudian 1 sendok teh garam Diaduk rata semuanya Sampai bumbunya ini benar-benar larut dalam air Nah kalau sudah semuanya larut Ini langsung aja kita masukin singkong yang udah tadi kita rebusnya Ini supaya si singkongnya ini benar-benar empuk sampai ke dalam-dalam Udah gitu nanti bumbu marinasinya juga meresap ya Jadi singkongnya tuh berasa gurih mantep wangi ya Nah merendam singkongnya ini cukup dengan waktu 2 menit aja Udah benar-benar mekar banget ya Udah pasti empuk Nah langsung aja kita goreng Tuh kelihatan kan tekstur empuknya kayak gimana teman-teman Ini langsung aja digoreng Nah biar nanti tekstur luarnya ini agak kering ya Nah jangan lupa ini ditiriskan seperti ini Tuh benar-benar empuk banget Dan super mekar semuanya ya Oke teman-teman kita kembali ke penggorengan Disini kita goreng singkongnya sampai benar-benar mateng ya Sampai bagian luarnya ini agak kering Jadi nanti begitu diangkat Dia tekstur luarnya garing Dalamnya tetap super lembut dan mantep banget ya Nah untuk 1 kg singkong Disini aku melakukan penggorengan sebanyak 2 kali Sebanyak ini mantap ya banyak banget Lanjut kita siapin bumbu mantulnya Nah masukin 1 bungkus bumbu instan yang rasa keju Ini yang seperti ini ya Tuh yang kembar gitu merknya Nah ini kita akan raciknya 1 bungkus aja yang rasa keju Kemudian nah ini untuk rasa baladonya Kita cukup masukin 1 sendok makan aja Lanjut dikasih kaldu ayam 1.4 sendok makan Kemudian kita aduk rata Warnanya jadi cantik Rasanya juga jadi mantap Jangan lupa diparut keju Ini kejunya adalah keju cedar Aku gunakan sebanyak 50 gram teman-teman Oke ini udah ready semuanya Lanjut kita plating Nah untuk kemasan jualnya Aku gunakan paper lunchbox yang warna coklat seperti ini Nah kemudian ini tinggal disusun rapi aja Untuk isinya atau jumlahnya Ini boleh disesuaikan lagi dengan nilai harga jual yang akan kalian tentukan Nah disini aku akan jual per cup ini harga 10 ribu Jadi disini lumayan agak banyak ya Untuk 1 kg ini dia jadinya 4 porsi teman-teman Nah segini Oke kemudian kalau udah di plating semuanya cakep Ini boleh kita kasih bumbu Nah kasih bumbunya Ini cukup ditabur seperti ini aja 1 sendok makan Atau misalkan kalau kalian mau dipisah di plastik juga boleh banget Tapi alangkah lebih menariknya dan lebih mantep lagi Kalau langsung ditabur kayak gini aja Nah jangan lupa diatasnya juga dikasih taburan keju Nih makin mantep banget Oke teman-teman semuanya Udah cantik semuanya Udah manis banget Ini tinggal dicekrek aja ya Kalau kalian mau jual secara online Nih mantep banget Dan disini aku kasih lihat ya tekstur untuk bagian dalamnya Nah ini Aku icipnya yang belum dikasih bumbu ya Jadi biar dicocol gitu Ke bumbu taburnya Dan itu super mantep banget Kalau misalkan yang udah disatuin juga gitu ya Bumbunya udah ditabur diatasnya juga mantep teman-teman Kalau dijabarkan teman-teman ini rasanya tuh bagian luarnya teksturnya garing Dalemnya empuknya bener-bener super lembut banget Singkong keju atau singkong melepuh Pokoknya ini harus banget kalian cobain Modalnya receh Hasilnya juga jadi banyak nih teman-teman Untuk 1 kg Harga 7 ribu Ini aku jadinya bisa untuk 4 porsi Satu porsi bisa kita jual 10 ribuan Mantep banget gak tuh Oke teman-teman terima kasih udah nonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat buat semuanya Sampai ketemu di next video Jangan lupa subscribe dan tonton video menarik lainnya Assalamualaikum